Intro Kembali di Inai 17, mendapat ancaman LPSK dampingi orang tua korban kekerasan seksual JIS saat bersaksi di persidangan. Sidang Rabu Siang berlangsung tertutup untuk umum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di Jakarta International School JIS. Pada sidang kali ini, orang tua kedua korban pun hadir untuk memberi kesaksian. Para terdakwa Afrizka, Agun Iskandar, Virgia Wan Amin, Zainal, dan Syah Rial. Satu persatu dihadirkan di ruang sidang. Sidang berlangsung tertutup untuk umum termasuk media. Lembaga perlindungan saksi dan korban pun hadir untuk mengawal orang tua korban. Karena ada ancaman, ada ancaman fisik, kekerasan fisik terhadap mereka. Karena itu LPSK wajar memberikan perlindungan. Karena sebelumnya, sebelumnya kan kami ketika ada SMS yang mengancam, kami sudah lapor ke LPSK dan minta perlindungan. Jadi ini adalah realisasi. Kelima terdakwa kasus kekerasan seksual di TKJIS terancam hukuman 15 tahun penjara. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan enam tersangka kasus kekerasan seksual di TKJIS. Kenamnya merupakan petugas kebersihan sekolah. Dalam rangkaian pemeriksaan, salah satu tersangka Azwar bunuh diri dengan meminum cairan pembersih toilet. Oktabari melaporkan untuk NET.